ya guys kepek balik lagi semua bapak gemet disini dan teman-teman medes-medes yang cantik-cantik benar sana yang ganteng-ganteng kata ibunya ya balik lagi jangan lupa sebelum dimulai videonya di subscribe dan di like video ini biar bapak gemet tambah semua let's go to the go 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 halo guys balik lagi sama bapak gemet yang pastinya masih apa kabar kalian ya ini sudah selesai dari motion email dan sekarang kita bakalan ke GH dan gue bakalan bikin surat perjanjian sama anak-anak GH karena disini gue bilang gue yang bikin peraturan gue yang bakal ngurus anak-anak di GH atau gaming house ya dan wacet udah bilang katanya banggem banggem kata wacet ya anak-anak udah mulai menggampangkan peraturan maka dari itu saya selaku ketua brutal gimana saya menciptakan brutal dan saya akan membuat peraturan-peraturan yang sangat-sangat ketat buat mereka semua nanti kalian bisa tau dan kalian bisa denger peraturan apa-apa aja dan disini gue udah buat surat perjanjian peraturan dan denda gaming house brutal dan ini pihak-pihak di bawah ini yang bertanda tangan setuju untuk mengikatkan diri sesuai dengan berikut berarti sudah sudah terkait semua mereka dengan perjanjian dan bisa dikenakan hukuman-hukuman dan sudah legal ya guys ya jadi bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan sudah siap di denda dan siap di hukum jadi mereka tidak bisa bermain-main lagi karena balik lagi disini mereka ini harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab makanya dia adakan surat perjanjian bahkan kenapa biar mereka ada efek jerah dan efek takut kalau gak gitu mereka gak takut mereka gak jerah mereka akan terus melanggar itulah sifat dasar manusia makanya kalau kayak gini mereka-mereka anak-anak gaming host akan taat pada peraturan karena sudah di tanda tangani oleh mereka sendiri dan mereka bertanggung jawab dengan keputusan mereka itu guys oke jadi hari ini gue bakal mau nge-gym dulu ya ini gue udah siap nge-gym ya habis nge-gym gue langsung berangkat ke GH untuk memberikan mereka peraturan-peraturan ini guys oke jadi stay tune aja bagaimana keseruan dan bagaimana ekspresi mereka siap atau tidak siap ya mungkin nanti bisa lihat tanda tangan-tanda tangan dari mereka sendiri ini menjadi salah satu bukti ya bahwa mereka setuju akan peraturan ini jadi kalian saksi-saksi semua oke let's go through go-go-go kita langsung ke tempat gym oke sekarang gue udah sampai di GH dan disini ada tapak halo ada tapak ada Azri ada lain ya gue mau nanya-nanya sini pak apakah hari ini mereka sudah picket picket semua picket tadi kita juga semua picket oke jadi hari ini nih gue kedatang kesini nih adalah dimana kita akan menanggap tangani kontrak yang sudah kita janjikan di awal-awal di GH jadi sana ada peraturan ada denda dan semuanya bisa terkait dengan hukum karena sudah dengan tanda tangan dan matrai jadi sudah bisa dikenakan hukuman ya oke jadi hari ini nanti pas Malik balik karena Malik sama Asep sama siapa lagi sih lah Malik udah balik Mayon enggak dong Malik udah balik udah balik udah tinggal Asep sama Mayon tapi kayaknya dia lama deh enggak tahu dia bawa mobil nanti kayaknya gue bakal lebih dari jam kayak gitu bilangnya oh yaudahlah pokoknya intinya jadi hari ini kita bakal tanda tangan semuanya dan berarti kalau Malik udah balik gue bisa ke atas dan gue mau ngecek kerjaan kalian oh ini dia gimana udah lo print udah lah udah semua co udah semua semuanya masukin satu 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 ya tujuh tujuh kan tujuh kertas kan jadi udah di print semua udah siap dan kita bakal cek uh beres banget kayaknya nih gue suka gue suka ya ini kenapa masih kotor ya enggak ada yang mau bersihin kenapa enggak ada yang mau bersihin enggak tahu yang tanda gue lalu satu gue lalu dua nanti kan belum mulai ini kan belum mulai nanti lantai satu juga bakal harus bersihin ini ya oke kita bakal cek ke atas oke sekarang disini oke ada 13 udah gorengan jadi ini tempatnya udah kayak gini ya ini mana nih enggak jadi ini bisa buat shooting ya jadi disini bisa buat shooting oh ini penjala kan ini udah beres udah lebih baik lah ayo lagi keluar ya oke oke kita bakal ke atas sekarang oke atas udah oke Kevin mana ini Kevin jangan apa bro ada yang mau ngetelat? enggak bangun pagi ya ada orang jelek tiba-tiba ada orang jelek tiba-tiba orang pagi aja gue banyak selalu oke udah dip dip what's up nanti ada yang perlu diomongin ya jadi nanti kebawah setelah saya pulang oke oke ya ya Kevin nanti ada yang perlu diomongin nanti kita kebawah ya apa lagi adik 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 cat mana lihat hitunya apa kontrak ya di bawah di kamar itu oke mana lagi nonton dia bisa gak saya ditanggi mana oke ini masing-masing satu ya ya bilangin lah beginian kenapa 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 ini jangan bilang yang kotakannya itu ada saya pelan-pelan dirangin lah oh salah salah oi guys jadi ini kita bakal mulai perjanjiannya tolong 17 orang-orangnya udah pada ngumpul semua ya karena aset ayon Kevin ledip lagi ada jreng nih 13 guys sekalian disini saya kubukan untuk apa lagi ini apa lagi ini apa ini anda tangan kemarin apa ini apa ini pentrak perbudakan guys tolong pentrak ya pentrak perbudakan disini kalian coba baca surat perjanjian peraturan dan denda game house brutal brutal apa tuh isinya tuh ini ada teman udah teman lu kepanjang banget anjir dan ini udah siap juga disini ada materai sangat legal ini 13 gue malah bacain surat perjanjian ini berlaku buat semuanya surat perjanjian peraturan dan gendah gaming house brutal dengan ini pihak-pihak di bawah ini yang bertandang tangan setuju untuk menikah diri sesuai dengan berikut tujuan perjanjian perjanjian ini bertujuan untuk kenyamanan semuanya penghuni gaming house agar menjadi tempat untuk bekerja tempat tinggal dan berkumpul dengan konten kreator maka dari itu disini saya Gemano Fahriantoro sebagai pihak pengawas dan ketua brutal untuk memberikan peraturan dan dendam yang diberikan di gaming house ini lingkup perjanjian lingkupnya di pihak pertama yaitu saya sebagai pengawas setuju untuk memberi teguran memberi hukuman dan memberi izin semua pihak untuk tinggal maupun akan tinggal di gaming house jadi kalau ada yang mau nginep minta izin dulu sama gue dan teman-teman yang lain pihak kedua yaitu kalian yang bertanda tangan sebagai penghuni gaming house brutal siap menaati semua peraturan yang telah dibuat dan siap menanggung segala konsekuensi jika melanggar aturan yang dibuat Pembukaan durasi-durasi perjanjian perjanjian ini berlaku selama rumah gaming house di brutal disewa atau di kontrak kecuali penghuni gaming house telah pindah dari rumah yang sudah disewakan atau di kontrak jadi kalau kalian dicabut dari sini tidak berlaku oke oke pembayaran dan kompensasi pihak pertama akan menerima pembayaran dari kalian dan akan dibasukkan di kas gaming house jadi udah terpaksa ya buat memasukkan prosesnya ke 3 pihak kedua wajib membayar dendam dan menjalankan hukuman yang telah disepakati oleh perjanjian dan pihak pertama jika pihak kedua tidak membayang dendam selama satu bulan maka dengan ini pihak kedua bersedia keluar dari gaming house di kik kan di kik kemas bulan oke slashband rilep dan dendam dan hukuman yang berlaku yang pertama piket harus dilakukan setelah jatuh yang telah ditentukan meliputi ruangan umum seperti kamar mandi teras dan ruang dalam selain kamar-kamar masuasi tanggung jawab kebersihan secara penuh diberikan kepada penghuni yang memiliki jadwal pada hal itu jika piket tidak dilaksanakan dan kebersihan dirasa kurang maka pihak pertama dapat memberi dendam sebesar Rp. 250.000 Rp. 250.000 tadi Rp. 250.000 bangun tadi Rp. 250.000 bangun tidak boleh lebih dari denger ini ya bangun tidak boleh lebih dari jam Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 jika melanggar jika melanggar pihak kedua wajib melaksanakan hukuman dari pihak pertama atau denda sebesar Rp. 100.000 nah lah mata ini yang paling juta ini yang paling juta ini selanjutnya ini penting nih rokok tidak dibolehkan di gimbang termasuk kamar mandi atau toilet eh stop gue hukum rokok harus dibuang ke asbak atau tempat sapan jika melanggar maka pihak kedua yang punya kebiasaan merokok setiap orang wajib membayar Rp. 50.000 jadi ada butuh rokok dimanapun yang semuanya kenal oke selanjutnya bisa ada kita juga menggunakan rokok dilepaskan selanjutnya keklop keklop apa ya keklop tanya kaca dimolehkan 1 bulan satu kali jika ada perundangan dibolehkan dan wajib memberikan bukti dari pihak atau pihak pertama maupun pengundi lain jika hanya keinginan pribadi maka akan dikenakan hukuman yaitu Rp. 200.000 oke silahkan Rp. 200.000 misalnya gue nanya misalnya gue lagi di Bandung itu gak salah misalnya yang siling melakukan tiga kali berolahraga melakukan aktivitas berolahraga seperti contohnya gym miniman tiga kali dalam satu bulan jika sakit dalam kurung demam dibolehkan izin jika hanya batut dan pilek penghuni diwajibkan berolahraga penghuni harus memberikan bukti olahraga bersama penghuni lainnya maupun pihak jadi kasih buktinya terus kita dulu kalau nah jika menanggar maka dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000 ya berarti gak ngejim gak ngejim ngejim Rp. 50.000 oke lanjut ya semua penghuni wajib mengguang sampah pada tempatnya jika ada penghuni yang mengguang sampah tidak pada tempatnya dan bisa dibuktikan melalui saksi minimal dua orang atau bukti foto maupun video jika terbukti melanggar maka pihak kedua yang melanggar wajib pembayar dendam sebesar Rp. 100.000 satu sampah Rp. 100.000 ya satu buktinya ke 10 kebersihan kamar akan dicek setiap minggu hari minggu oke jadi kamar yang dirasa oleh penghuni lainnya penghuni lainnya tidak rapih atau kotor maka dapat diberi hukuman oleh penghuni lainnya maupun pihak pertama dan dapat dikenakan rendah sebesar Rp. 100.000 peraturan ini sewaktu-waktu masih bisa berubah atau bertambah sesuai dengan ketentuan pihak pertama dan pihak kedua jadi orang yang timbul atau terkait dengan perjajan ini akan diselesaikan melalui mediasi atau sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanya-tanya di bawah ini pihak-pihak setuju terkait oleh ini tahu biar 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 kita damai-damai sampai lagi terus ya kalau ada yang beratau kena derda semuanya kena dua-duanya 1 juta rupiah beratau beratau sambil mungkul-mungkulan oke hari juta hari jadi sekarang saatnya mereka menandatangani ini semua ya ini tuh dilihatin aja iya itu benar sih iya kan tersisa gila ini cuw nama pangan bernyata saya mukul duit omongan gak bisa makan ya lemes jawatan eeh wulah tulis tadi deh deh nama asli panjang nama asli bukan nama channel Alfred Reno Sa Sabila c'mon naofal what's up naofal liantoro ini yang mana di Ancik ini namanya iya what's up naofal suka doro what's up what's up nama asli panjang nama asli panjang super kevin lasong lu super ya co apa nama asli nama asli ayah lu ga disini pake cinta lu ga tau gua ga tau besok pagi terus gua dateng nama asli gua pindah pindah alamat siapa itu anjing ga bisa tentangan dengan ini mereka harus sini sini di jilat tempel set set lu ga tau lu ga tau lu ga tau lu ga tau lu kontra kontra sama brand anjir lu ga tau tanda tangan juga disini tanda tangan juga disini tanda tangan ini berarti menandakan satu kesatuan ini sekarang ini mah malah praktek hukum anjing ya guys ya jangan semuanya tanda tangannya tanda tangannya di atas matra ya sama luar dikit mana matra nya nih tanda tangan satu tanda tangan oke guys let's go liat tanda tangan kena dikit hahaha dikenain di kanan juga bisa ya yang penting yang penting ninggal tanda tangan tanda tangan tanda tangan di atas sini tanda tangan tanda tangan diwajibkan sholat tanda tangan tanda tangan di atas sini lu cek dulu itu anjing wajib masuk ke islam anjing tapi kaya tapi kaya dilarang ngerokok aja hahaha tanda tangan langsung i quit youtube manjing tanda tangan tanda tangan itu bisa tanda tangan tanda tangan di atas sini gimana? sebelah kanan sebelah kanan liat liat pake yang ultra set tanda tangan dulu tanda tangan tanda tangan ini konten oke biar dia marah tanda tangan mana pulpennya? pake lidah dulu lidah aduh paling males gua jilat dicelupin nih hahaha oke jadi udah ditanda tanganin sekarang tinggal gua tanda tangan tiga belas gua di belok arah mana? punya kalian? gombol 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 yang kemat nereh ini belum ada ya ayah ayah ini ayah ayah anda ayah anda tanda tangan ya guys tarah dari lu kan salam sama ayah Ayo lagi Cepunya ga jadi? Oh ya deh ga jadi ya Masuk Rocky Masuk Rocky Kerja kantoran ini coi Besok ada pingar brinnya ga bas? Ada ntar buat absen Udah dikit Semuanya malangi Ini apa nih? Kayaknya ada pingar brinnya seru ya Jadi udah semua ya 6 pas Udah ada 1 Kita kenapa ya? 2 3 4 5 6 Jadi udah ditantangin semua Dan mereka Deal dengan kesetujuan semuanya Jadi Mulai besok Piket udah berlaku ya Jadi liat siapa yang besok epiket Nooo Jadi Sampai disini dulu video kita kali ini Mereka udah siap menantangin Semuanya nih ya Malay Bang uh